Usai lebaran, kasus COVID-19 di Indonesia terus merangkak naik. Menkes Budi Gunadi Sadikin memperkirakan kenaikan kasus COVID-19 masih akan terjadi beberapa waktu ke depan, hingga puncaknya pada akhir Juni 2021. Budi mengatakan bahwa peningkatan kasus penularan virus corona akan mencapai puncaknya pada 5-7 pekan usai libur lebaran. Hingga saat ini, jumlah kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan. Jumlah kasus aktif COVID-19 kini sudah kembali melebihi 100.000 kasus. Oleh karena itu, pemerintah meminta masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat, hingga 31 Mei 2021, jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 102.006 kasus, dengan 56.125 kasus suspek COVID-19. Sejak kasus pertama ditemukan, total sudah ada 1.821.703 kasus terkonfirmasi COVID-19, dengan 1.669.119 kasus pasien COVID-19 sembuh, dan 50.578 kasus pasien COVID-19 meninggal. Terima kasih.